Situasi menjelang lebaran di kota Suci Mekah Untuk umroh Ramadan itu umroh yang sangat diminati oleh tentunya kaum muslim ya Dari berbagai negara Meskipun kadang mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya penginapan Jadi tidurnya itu di sekitaran sini Karena kenapa? Hotel untuk Ramadan ini beda harganya dengan musim biasa Yang musim biasa misalkan hanya Rp 1.200, itu tiba-tiba jadi Rp 7.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Kang Ilan Dan sekarang saya akan membagikan suasana menjelang lebaran di kota Suci Mekah al-Mukaroma Alhamdulillah saya bersama istri baru saja selesai Buka puasa di sini, Masya Allah Ini tempatnya enak banget ya Lihat Masya Allah ada kursi-kursinya tempat santai Saya ada istri juga, Masya Allah kita baru saja buka puasa ya di sini Ini di sekitaran Jabal Omar Lihat ya suasananya Itu masjid haram depan kita Insya Allah suatu saat nanti cepat ataupun lambat Para penonton juga akan segera hadir di tempat ini Tentunya untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh Amin ya Rabbil Alamin Dan tadi sebelum buka puasa Alhamdulillah kita sudah membagikan amanah juga Sedekah makanan di sekitaran Masjid Haram yang dibagikan kepada para jemaah Nah untuk teman-teman masih ada kesempatan untuk gabung ya Kalau mau gabung di acara di program kita Berbagi sedekah makanan untuk berbuka puasa silahkan hubungi nomor whatsapp yang sudah keanggilan cantumkan Oke sekarang kita akan jalan untuk share bagaimana sih situasi dan kondisi saat ini di kota Mekah menjelang lebaran Kita lihat ya para jemaah Masya Allah Ini sudah pada kenyang Sudah selesai makan Ini ada bedilogor guys Bedilogor Coba yang tahu silahkan komen apa bedilogor itu Ada meriam ya Coba lihat ke sini dulu nih Masya Allah ini cocok juga untuk foto-foto Coba kamera sebelah sini Cocok untuk foto-foto disini Ini ada pelornya gak ini Masya Allah Untuk santai Ini instagramable banget memang di sekitaran ini ya Bagus Pemandangannya Dan disini terdapat Jamah yang baru saja buka puasa Ada yang ngampar disini Pakai sejadah Bahkan tadi ada yang buka puasa disini juga Ini masih banyak duduk disini Ini menunggu Solat taraweh ya Lihat Ada yang duduk santai Di sejadah Sambil pegang hp Bahkan ada yang tidur juga Bahkan ada yang tidur juga ya Memang ini Sudah mulai terasa nih Suasana Idul Fitri ya Tinggal menghitung hari soalnya Nah untuk teman-teman Yang ada di Indonesia Yang ada di Malaysia Singapura Brunei Idul Fitri itu hari apa Coba silahkan komen ya Kita akan jalan Mendekati Sekitar Masjid Haram Kita akan lihat bagaimana Situasi dan kondisinya Yuk ikuti terus Insya Allah Lihat ada kakek-kakek yang Video callan dengan keluarganya Atau mungkin dengan temannya ya Sekarang waktu menunjukkan jam Setengah delapan Ini menunggu waktu istana Menunggu waktu taraweh Yuk kita jalan kesini Ini petugas kebersihan Sangat gercep sekali ya Gerak cepat Setelah bubar Berbuka puasa itu Langsung membersihkan Sampah-sampah yang ada di Sekitaran sini Luar biasa Tapi kadang Jamahnya sendiri Yang kurang kesadarannya ya Seharusnya setelah buka puasa itu Kalau ada sampah-sampah di sekitar Langsung buang ke tempatnya Jangan sampai petugas-petugas ini Kerepotan ya Jadi harus Dari kesadaran diri kita Sampahnya dibersihkan oleh kita Karena Tempat-sampahnya sudah tersedia juga Kadang banyak juga nih Jamah yang gak sadar gitu ya Mungkin gak tahu Mungkin udah kebiasaan di Tempat tinggalnya ya Sitan airnya masing-masing mungkin Tapi saya salut dengan jamah Singapura loh Kalau Singapura itu Bener-bener dijaga kebersihan Karena sudah terbiasa Sudah Apa namanya tertib di negaranya Gak boleh buang sampah sembarangan Itu ada dendaan-dendaannya Bukankah begitu Coba orang Singapura Silahkan komen dulu Karena saya sering banget ya Bawa jamah Singapura Raipo City Tour Mereka sedang sering cerita Nah di kawasan Jabal Umar ini Kalau kita mau menuju ke Masjid Haram Memang agak Sulit ya Karena banyak jalan yang ditutup Nah jadi kita diarahkan Sampai ke masjid yang baru Harus diputer dulu Kesana jalannya Nah ini hotel Darutawid Intercon Ini hotel Hotel termahal saat ini Di 10 hari Ramadan Yang paling murahnya itu 1,6 miliar ya Insya Allah nanti mudah-mudahan Saya berkesempatan untuk bawa istri Kinap disini Insya Allah Gimana istri? Mau? Mau kata? Langsung Insya Allah nanti Kita akan Apa namanya Menyiapkan Kamar hotel Dipersembahkan Untuk istri Biar tau juga Kalau saya sendiri Disini kan Udah terbiasa Bareng dengan jamaah Yang menginap di hotel-hotel ini Kalau istri Sepertinya belum pernah Nanti kita ikat Kita akan ajak deh Ini ada kursi roda guys Yang di akut Di spesial Hei ibu sehat Ada jamaah Sepertinya Ada subscriber kita Yang nyapat tadi Ini masih ada jamaah Yang sebagian Baru makan-makan ya Ini dia Berupada makan Setelah berbuka puasa Aduh Luar biasa Berdesak-desakan guys Yuk kita jalan disini yuk Tuh liat ya Para jamaah Sepertinya para jamaah lelah Seharian tidak makan Setelah makan Kan langsung ngantuk Biasanya Langsung tiduran Langsung rebahan Masya Allah Luar biasa Yuk sampai jalan disini Nah seperti ini Situasi Menjelang Lebaran Di kota Suci Mekah Dan memang Untuk umroh Ramadan itu Umroh yang sangat Diminati oleh Tentunya Kau muslim ya Dari berbagai Negara Meskipun kadang mereka Tidak punya tempat tinggal Tidak punya penginapan Jadi tidurnya itu Di sekitaran sini Nah karena kenapa Hotel untuk Romadon ini Beda harganya Dengan musim biasa Yang musim biasa Misalkan hanya 1200 real Itu tiba-tiba Jadi 7000 real Jadi berlipat-lipat Harganya Makanya mereka Kadang Yang penting Bisa datang ke sini Untuk masalah tempat tinggal Itu yang penting Nyampe aja ke sini Seperti ini Contohnya Masya Allah Untuk masuk ke area sini Kalau kita sudah berada Di sekitaran Jabal Umar Agak sulit ya Harus muter Jauh banget Dan sekarang Setelah muter Alhamdulillah Sudah sampai Di tempat ini Ini barusan di perjalanan Dikasih roti juga Luar biasa Berlomba-lomba Untuk berbuat kebaikan Di Tanah Suci Mekah Dan kita doakan Untuk para penonton semuanya Dimanapun berada Yang menonton video ini Yang membagikan video ini Semoga Allah Berikan kesehatan Panjang umur Banyak rizkinya Dibudahkan dari segala urusannya Dibudahkan langkanya Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Untuk segera bisa Melaksanakan ibadah Haji dan umroh Amin Ya Rabbal Alamin Semoga Allah Kebulkan doanya Doa langsung Di kota Suci Mekah Nah sekarang Saya mau persiapan Menunggu waktu Isya dulu ya Dan seperti itulah Situasi dan kondisinya Di kota Suci Mekah Menjelang Lebaran Untuk teman-teman Silahkan komen Lebaran nyari apa disana Tentunya Banyak sekali ya Perbedaan biasanya Antara Indonesia Dan di Mekah ini Biasanya beda Satu hari gitu Karena puasanya juga Beda satu hari Waktu kemarin tuh Oke teman-teman Sekarang saya mau Pamit dulu Insya Allah Kita sambung lagi Di vlog berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati